Nih Pak dokter, jadi kami WhatsApp-an janjinya datang hari ini. Siap. Maaf Pak. Apa Pak dokter? Sudah dapat 95% ya. Menjengah, menjengah sikit. Menjengah, boleh boleh. Masih Pak. Maksudah aku dong. Kalau bisa, uji cobaan sini aja. Iya, iya, iya. Halo, Sikambaldua TV, apa kabar? Kalian tau kan, kalau misalnya selama ini kita ngobrol-ngobrolnya sama mantan pemain, sama pelatih, sama manajemen gitu Tapi terkadang kita lupa nih, ada elemen-elemen penting di klub itu yang sebenarnya vital Tidak terlihat, tapi kayak... Organ pakai organ, Kak? Bukan lah pula, vital aja Kalau organ, jadi organ tunggal Pengen keperbahungan lah kejadian Jadi, orang-orang yang penting sebenarnya Mulai dari yang, mohon maaf, tanah kutip, bawa-bawa bola, kitman lah namanya kalau di klub-klub Ada juga nih yang, kalau kita lihat itu, kadang kita kayak lupa gitu Tapi urgent, ada pemain cedera Wah, itu biasanya tim medis tuh Dan biasanya itu ada kayak dokter-dokter gitu Nah, sekarang kita, karena kita memang tim kecintaan kita yang coba kita bangun Kita coba introduce, kita perkenalkan nih Siapa-siapa saja dibalik SMS selama ini Langsung saja Udah pernah masuk orang, Bang? Pernah, pernah, pernah Aku geser kamera ini Oh, pernah pernah masuk orang Soalnya nanti takut view-nya sikit ya Oh, kita nggak perlu, kalau skambal 2TP nggak perlu view Kami perlu pertimbang informasi buat kalian mencerdaskan kalian semua Wah, iya, walaupun aku yakin view dokter ini nanti 1 juta Iya, iya, iya Siapakah beliau? Wah, beliau ini bekerja juga di salah satu perusahaan yang keren sekali Iya Disebut, kok saya? Jangan disebut, jangan disebut Bangga kali nanti dia Bangga kali Perusahannya bangga Dapat iklan gratis Langsung saja Inilah dia, tim medis SMS Medan Dokter Indra Halo dok, selamat datang Siap, siap, siap Kalau dok, selamat datang Apa nih, apa nih? Aku baru tahu kalau dokter Iya, iya, iya Iya, si cowok kita tanya, memang dokter apa nggak sebenarnya? Aku nggak tahu, nanti aku tengok ijazah Karena mau nanya, kalau dokter betul nggak itu beli mayat untuk dihadar diri Iya dok, itu betul atau nggak dok? Mayatnya datang sendiri Iya Macam zaman-zaman dulu itu ya, datang sendiri mayatnya Datang tadi, jamut pulang tadi Sejenis spiritual ya Oke, kita di cafe yang keren kali Apa nama kopi? Kosu Kosu Oh iya, Kosu Jangan bangga kali nanti dia Jadi Kosu ini udah hampir kayak Starbucks ya Semuanya ramah-ramah Tapi belum ada gratis Kita masih bayar Kayak di kopi-kopi sebelumnya Iya Jadi view-nya juga keren Kita kasih gratis nanti Air keren omong, air keren Air keren Jadi kalian boleh ke Kosu juga Itu dekat kesawan ya Jadi kalau kalian tahu cuma tip-top aja, jangan Tahu juga kemari Tempatnya slow, ada batu-batu kayak gini Bisa menjat tebing nih, bal Udah, udah, udah Perisakan bener-bener penting dulu Ya kita bahas apa ya? Makanya Kati suka lagi itu dok, murah Kita kasih ikhbal lagi ya Dia gak terkenal Di warna turun Kita gak perlu via warna Gak perlu, gak perlu Yang perlu, iklan Iklan, ya sama aja Jangan lupa subscribe Itu kata-kata dokter Indra yang paling saya suka Dok, dok, mau nanya nih dok Siap? Sebenarnya kita lebih ke PSMS Medan Nanti akhirnya ke PSMS Medan Tapi pertanyaannya gampang dok Kalau misalnya dokter Udah menangani banyak atlet lah Sebenarnya kalau misalnya Ada yang terbentur cedera itu gimana? Kalau zaman kami dulu main tar kam tuh kan Atau main-main di kampung Kalau kita cedera katanya Langsung dikusuk Kasih, apa namanya Geliga, geliga Iya Buka bengkak, kasih geliga, makin bengkak Baru, taruh ini, kompres pakai Apa namanya Nasi, 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 nasi Kalau kami dulu Itu sebenarnya gimana sih penanganan Kalau misalnya ada atlet yang terbentur Atau main bola Karena ini kan medisnya PSMS Medan Tapi kebanggaan kita Ijo Yang pasti yang pertama berdoa dulu Doa Jangan cedera ya Jangan cedera Karena segala sesuatnya Ada usaha dan doa Iya, iya, iya Masuk? Aduh, tahun depan umroh nih Iya Nomad ini, omad ini, omad Iya, iya, iya Gimana? Jadi prinsipnya Kalau cedera itu Paling penting kalau teori yang lama adalah rice Rice? Rice itu R, I, C, E Ah, rice, oke Jadi ya Bukan nasi ya? Hahaha Bukan nasi yang dikompres saja Iya, 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 iya Jadi yang R pertama itu rice Di istirahatkan Istirahat ya Yang E, elevasi C, C, Kompres Kompres I, Imobilisasinya Jadi prinsipnya yang pertama Rice kita istirahatkan Jadi gak pernah kita lihat Kalau orang cedera itu Dipaksakan main Pasti dianjurkan untuk istirahat Iya Kemudian elevasi Terjiwanya supaya sirkulasi darahnya tadi Iya Jadi kalau misalnya pernah dilihat Orang ketika dia cedera Ataupun dia misalnya Ada yang bilang Dulu orang bilang Naik betis Iya, naik betis Itu kurang lebih seperti itu Kemudian dibilang kompres Kalau dilihat di zaman profesional sekarang Kita kompres pakai S Kita ukurkan pink dengan plastik Oh iya Kemudian dibalut lagi plastik ya? Imobilisasi Itu biasanya pada cedera-cedera yang ada dalam Yang terlah Kita pakai elastik perbaru Iya, iya, iya Yang sendiri pakai atletik sekarang ini Warna-warna U Warna pink Oh itu beda lagi? Ini adalah elastik Dan pande-pande ya? Gak akan nanya Gak apa-apa Dia soalnya Biasanya ketelepon Hahaha Selamat malam Sebut gak? Gak sama-sama Selamat kali nanti-mati kali ya Gagak ingat saat Hahaha Senang kali Gue mali Hahaha Hahaha Jadi Jadi prinsip utamanya sih Kalau cedera-cedera seperti itu Yang paling penting adalah Kompres esnya Oh gitu Jadi bukan air Bukan panas Bukan dikusuh ya Sebenarnya Kalau masa akut Pertama-perama kanan Itu kita minimalisir Yang namanya kusu Apalagi kusuk yang dia kusuk benar-benar Karena kalau tukang-tukang urut yang tradisional Kalau yang dia tidak mengerti olahraga Orang buka Iya, iya, iya Di dalam medis itu dok Kusuk itu dibolehkan atau enggak? Pada porsinya Oh pada porsinya Tergantung cederanya bos Karena itu di setiap tim olahraga Komponen tim itu pasti ada yang satu dokter tim Yang kedua fisioterapi Tiga pijar Tukang pijat Tanpa plus-plus Plus minyak Hot cream Jadi yang paling penting itu Nah tentang Boleh enggak dipijatnya tadi? No Pijat, kalau dia hanya sekedar pijat ringan Boleh, hanya sekedar pijat biasa Tapi kalau dia pijat dengan penekanan Kemudian dia meruaskan area sakitnya Yang terjadi adalah Dia meluaskan daerah inflamasinya Daerah peradangannya Semakin luas daerahnya yang meradang Tentu pengobatannya pasti semakin lama Siap Sama kayak kebakaran hutan Makin luas yang kebakar Padamkannya makin susah Betul Jadi kalau misalnya dilihat orang kebakaran Pasti yang disirapnya bukan langsung apinya dulu Sekelilingnya dulu Sekelilingnya dulu Oh Supaya dia tidak menyebar Nah beda aja Tadi kalau misalnya kita cerita tentang kusuk Kalau dia bukan kusuk spot tadi Biasanya dia Kalau tanpa pengetahuan lah Kalau kita bilang Dia kusuk Yang kita takutin adalah Menyebarnya peradangannya tadi Kalau tidak menyebar makin susah Lain ceritain ya Kita bicara tentang kusuk yang memang Kusuk asal kusuk Iya Iya Karena kalau misalnya di Medan ini Dia ada yang kusuk dengan pegangan Ada wajah-wajahannya Iya 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 Pakai jeruk urut Sama telur satu Atau lagi kusuk yang memang orang-orang sport Kusuk sport Itu apa namanya? Fisioterapi apa tadi? Ada fisioterapi Ada yang dia memang Measure untuk sport Measure untuk sport Jadi kalau misalnya Selagi measure untuk sport Sama fisioterapi Itu sejalan biasanya Tapi kalau misalnya tukang kusuk yang ada baca-bacaan Ada sembur-semburannya Ilmu aku gak sampai di situ Oh Kalau anda mau tahu Anda kekem-kem Kem-kem aja Kem-kem nanti Yang beri jasa Yang beri jasa Pergendangan Iya 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 Tapi pastikan ijasa jangan bansu Iya betul juga Jangan sampai kena ini Jangan sampai kena ini Jangan nanti ijasa Ketanya kertas nasi Terus-terus kalau misalnya gini dong Ini kan sering katanya tuh Kalau kita Kalau apa sih Paha kita sering naik tuh Kalau atlet Kalo main bola Kalo kayak gini naik Kalo kayak gitu Paha belakang tuh Hamstring Kalau hamstring itu kan Kalau di luar negeri katanya dioperasi Hah? Bener gak hamstring itu dioperasi gak? Hamstring gak pernah dioperasi Jadi hamstring itu gimana dia? Hamstring itu kan dia Bisa dibilang bahasa awam kita Kayak kejang otot Kejang otot ya Kalau misalnya kejang otot Yang dilakukan apa? Sesuatu yang kejang Semua bisa dipakai lagi Dia remaksasi Oh Demaksasi Itu makanya kalo kita tonton Moin-moin barca dulu kan Sering kali sebelum tanding di Kusuk-kusuk dulu Sebelum dan sesudah Pasti ada measure Harus kayak gitu ya? Sebenarnya Di dalam satu komponen tim tadi Kadang ada yang tidak terlihat di luar Seperti komponen measure Komponen fisioterapi Kidman Iya Kalo di PCM sendiri Berapa orang sih tuh yang ngerjain deh Kalo untuk yang medisnya? Kalo medisnya sendiri Syukurnya Saya dibantu sama Tim temennya saya Dari rumah sakit Columbia Asia Oh rumah sakit Columbia Asia Mereka punya namanya Sports Clinic Oh Nah saya pribadi Memang gak kerja disana Kebetulan saya kenal dengan beberapa personal disana Dan kebetulan di rumah sakit itu Dia ada 3 orang fisioterapi Yang punya lisensi fisioterapi olahraga Oh khusus ya? Fisioterapi ini sendiri juga Masing-masing ada kompetensinya Jadi ada yang dia fisioterapi Memang dia khusus untuk sport Ada yang dia untuk ke neurologi Jadi misalnya kayak orang-orang yang post-truth Ada yang dia untuk misalnya Fisioterapi yang orang yang Anak-anak yang punya gangguan tumbuh kembang Yang agak susah Agak lambat bicara Jadi masing-masing dia ada spesialistiknya Dan kebetulan di Columbia Asia ini Dia punya 3 orang fisioterapi sport Kemudian dia juga mempunyai equipment Alat-alat yang dia lengkap Jadi pernah pengalaman kita Kita bawa pemain ke 3 Liga 1 dulu Ada citera Benturan parah Ada alat yang sulitik namanya Dia bilang pesannya Saya keliling-keliling main dimana-mana Alat ini gak ada Apa namanya? Pemain yang bersangkutan Sebetulnya Mister X Senang kali nanti dia Mister X pun itu kebelawan Masih ya Tergantung kalau kena kereta api Kan antem dia Pas sampai kebelawan dia Iya 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 Jadi udah pake alat itu tadi Dengan SWT tadi Besoknya Dia sudah merasa enakkan Karena memang Masing-masing alat tadi mempunyai fungsinya Siap Walaupun ketika dilakukan SWT ini tadi Bisa pukul-pukulan dia jadinya Karena dia seperti Jaringan dalamnya seperti Tersayar Tersayar Oh gitu Kalau gak mau Kalau ingin tau Boleh coba Kalau misalnya ada cedera dimana gitu Kita SWT gitu Gak usah lagi Jadi kinerja SWT itu Lebih spesifikasinya gimana dokter? Dia kayak Masuk ke dalam kulit atau gimana? Dia seperti orang Whiskey Oh Whiskey Dia seperti Whiskey Tapi bantalannya lebih lebar Diameternya lebih lebar Kemudian Area sakitnya dimana Misalnya kita bilang di armstreetnya Iya 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 Atau di area-area tertentu Dia gunanya diletakkan Digirakan rotasi Pada daerah yang sakit Oh sakit Pada daerah yang sakit Ketika kena bantalannya tadi Dia bakal Bisa pukul-pukulan bisa Karena nyuri nya Nyuri kali? Oh berarti Karena kayak dicincang dah Oh Baru saat itu Karena ketika dia dilakukan Kindakan tadi Dia bunyinya Tek 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 Oh Memang ada suaranya Cuman setelah itu dilakukan Biasanya alhamdulillah Agak mendingan Oh Tapi itu sendiri juga Gak bisa dilakukan setiap hari Iya 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 Bisa minimal itu sekali seminggu Sekali seminggu Sekali seminggu Karena tujuan kita kan Untuk merusakkan jaringan Kemudian jaringan baru akan tumbuh Iya 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 Sehingga Bisa Lebih cepat Oh gitu Jadi sebenarnya Jadi Masakit Kolombia Asia juga sudah banyak Yang memberikan bantuan juga Kepada peserta itu Kerjasamanya memang Memang sudah menjadi endorsement Kolombianya itu gimana dong? Bentar